1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10 Timnas Indonesia telah melaksanakan official training di Bahrain National Stadium sebagai persiapan terakhir satu hari Jelang Laga Krusial Indonesia kontra Bahrain yang akan berlangsung Kamis 10 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat dan akan disiarkan secara live di stasiun TV lokal 48 negara pelahan dunia Mengenakan jersey bernuansa merah putih, ke-27 nama skot Timnas Indonesia tampak antusias menjelang pertandingan terhusus dua pemain yang akan melakoni debutnya bersama skot Garuda tak lain tak bukan Miss Hilgers dan Elena Renders Kurang dari hitungan 1x24 jam sebelum laga ini Penjaga gawang utama Timnas Indonesia Martin Pass dipastikan 100% bisa diturunkan sebagai benteng pertahanan Tim Merah Putih usai menjalani serangkaian pemeriksaan oleh dokter tim medis Timnas Indonesia Secara bergantian, tim kontra pun juga sudah menjalani official training mereka di stadion yang akan menjadi saksi pertemuan antara tim dan supporter dari dua negara yang berbeda Terima kasih telah menonton! Selain itu, baik tim Indonesia maupun Bahrain telah menggelar konferensi pers Jalang Laga dimana dalam konferensi pers pada Rabu 9 Oktober 2024 malam waktu setempat Kelvin Verdong yang kala itu dipilih sebagai pendamping pelatih Shin Taeyong dalam pernyataannya menegaskan bahwa prestasi yang dicapai oleh Timnas Indonesia di dua laga terakhir dimana tercatat skuad Garuda belum pernah kalah di grup sezon Asia ini bukan cuma hasil kerja keras dirinya sendiri melainkan peran para rekan-rekannya yang sudah semakin berkembang Saya pikir karena sepakbule Indonesia telah berkembang kita juga punya tim yang bagus dan memiliki kualitas yang tinggi jadi saya rasa itu alasan mengapa kita belum pernah kalah di dua laga sebelumnya kata Verdong Saya pikir kita harus bermain lebih agresif karena mereka Timnas Bahrain punya kualitas lini depan jadi saya pikir kita harus bermain kompak terusnya Memang kontra Timnas Indonesia versus Bahrain ini menjadi laga yang penting bagi skuad Garuda karena mereka membutuhkan 3 poin perdana untuk bisa memperbesar peluang meraih tiket lolos langsung ke Piala Dunia 2026 dengan total perolehan 15 poin sesuai target ketua umum PSSI atau setidaknya lolos ke putaran keempat babak kualifikasi hal yang sama juga dirasakan bagi Shin Taeyong selaku pelatih kepala menurutnya laga antara Indonesia melawan Bahrain akan sangat penting baginya dan anak asuhannya jadi ia berharap Martin Pass, Mesh, dan tim kesebelasan bisa menampilkan performa yang apik pada Kamis Malam Garuda Fans juga sudah sangat siap mengawal dan memberi suara semangat berapi-api untuk tim sepak bola kebanggaan yang akan berlaga di markas lawan Berikut beberapa cuplikan video suasana hotel tempat rombongan Timnas Indonesia bermalam selama berada di Bahrain yang diabadikan dan dibagikan oleh Garuda Fans yang sudah tiba serta berkumpul di Bahrain demi menyaksikan dan memberi semangat Timnas kesayangan selamat datang selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang penting tetap selalu panjatkan doa yang terbaik untuk squad Garuda agar mampu meraih 3 poin atau setidaknya 1 poin di setiap laga pada babak kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga ini Jualan Thailand style selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati